Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Hari ini kita belajar tentang hewan ternak Kalian udah tau belum apa itu hewan ternak? Kalau kalian belum tau, aku akan kasih tau kalian ya Hewan ternak adalah hewan yang dipiarah dan dikembangbiakan Untuk kebutuhan konsumsi dan industri Hewan ternak yang pertama namanya ayam Kayaknya ayamnya lagi cari makan Petok-petok-petok-petok-petok Kayak gitu suara ayam Petok-petok-petok-petok Selanjutnya namanya domba Daging domba bisa dimakan Bulunya bisa dibuat bahan pakaian Dombanya lagi berkumpul sama teman-temannya Bulunya tebal juga ya Selanjutnya adalah kuda Susu kuda bisa diminum Dagingnya juga bisa dimakan Kotolan kuda bisa dijadikan pupuk Biar tanamannya sehat Selanjutnya namanya kelinci Gemoy banget ya kelincinya Pengen aku cubit pipinya Kelincinya lagi makan nih Makan yang banyak ya kelinci Biar kamu makin gemoy Ini namanya babi Daging babi bisa dimakan Tapi untuk umat islam Daging babi tidak boleh dimakan ya Oik 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 Kayak gitu suara babi Selanjutnya adalah bebek Daging bebek bisa dimakan Aku suka daging bebek Tapi digoreng dulu Hahaha Wah bebeknya banyak banget Kayak pasukan bebek Berapa banyak ya bebek ini Ah aku gak bisa ngitungnya kebanyakan Hewan ternak yang ini namanya sapi Sapi dapat menghasilkan susu Nanti susunya bisa diminum Dagingnya juga bisa dimakan Kotorannya bisa dijadikan pupuk Hewan ternak selanjutnya namanya kerbau Kerbau bisa membantu petani Untuk membanjak sawah Dagingnya juga bisa dimakan loh Kalian suka gak daging kerbau? Hewan ternak berikutnya adalah angsa Gulu angsa bisa digunakan Untuk mengisi bantal Bantal yang buat bobo Boles deh tidurnya Angsanya cantik banget Aku jadi pengen piara Tapi pasti gak boleh sama mama Hewan ini namanya keledai Kalian udah tau belum ini namanya keledai? Keledai dapat membantu Membajak ladang Kalian udah pernah ketemu keledai belum? Tak laku sih udah Terima kasih udah nonton video ini Kalau kamu suka video ini Jangan lupa klik like Share Dan subscribe Dadah teman-teman Selamat menikmati Terima kasih.